Posek Kota Baru berhasil menangkap komplotan pemuda perampas handphone hanya gara-gara narkoba. Kini pelaku yang merupakan aktor perampasan berhasil dibekuk polisi. Posek Kota Baru mengamankan wago kecamatan Muaro Sabak bernama Karma Wahyudi alias Karma. Atas kasus perampasan dua unit handphone, Karma ditangkap atas hasil pengembangan setelah polisi menangkap dua rekanyu. Sebelum polisi menangkap Marino dan Andes dan kini keduanya telah meringkuk di penjaro. Pemuda Iko melakukan aksi perampokan di kawasan Kuburan Cino, Kecamatan Alam Berajo, Kota Baru Cambi. Orang kuat tega memanfaatkan kebaikan orang lain untuk melakukan aksi kriminalitas. Awalnya pelaku Karma meminta pertolongan kepada korban untuk mengantar dengan menggunakan sepeda motor ke kawasan Kuburan Cino. Setibu di komplek Kuburan Cino, dua rekanyu sudah menunggu untuk merampas handphone korban. Korban hanya pasrah karena mendapat ancaman dari tiga pelaku. Aksi pencurian Iko dilakukan untuk memenuhi hasrat pesta Nakoba di kawasan Pulau Pandang. Berapa dikit nyicipnya itu? 200, 100. 200, 100. Berapa sudut? 200, 100. Tidak perlu dihitung, Mbak. Tidak perlu dihitung? Iya, Mbak. Jadi sudah habis nganam kejahatan ini nyampu terus, tapi kasihlah. Tidak juga, Bang. Penal narkoba dari mana kemarin? Apa? Penal narkoba. Ya pergaulan, Bang. Nah terus tahu cara kejahatan macam ini, namanya dari mana? Ya pergaulan juga, Bang. Pergaulan juga. Anak gaul lah ya, tapi salah pergaulan lho. Ya selalu di narkoba di mana? Kapolsek Kota Baru AKP Aperito Marbaro mengatokan. Maranya aksi kriminalitas di Kota Baru khususnya di kawasan Pogoran Cino harus menjadi pelajaran. Masyarakat diminta untuk berhati-hati saat ada orang yang meminta tolong untuk diantakan ke kawasan tersebut. Dimana dalam tiga bulan terakhir terdapat sejumlah aksi kriminalitas di kawasan tersebut. Namanya Karma Wahyudi. Bin Sahri. Tinggalnya di Alam Barajo. Yaitu dia melakukan perampasan dua buah handphone. Perampasan dua buah handphone yang dilakukan di dalam komplek perkuburan Cina. Ada beberapa orang, kelompok, yang mana satu kelompok berperan sebagai pencari korban di jalan, menumpang kendaraan bermotor. Yang kelompok lain melakukan pemerasan di dalam kuburan Cina. Terima kasih telah menonton!